Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelanggan tokoh setia yang kami cintai kali ini Mari kita sama-sama mereview wajah nomor 10 sudah kita ambilkan nih 3 contoh wajah nomor 10 nih ini yang pertama tekan merknya dia nomor 10 ini kalau lihat permukaannya paling halus tekan tuh nomor 10 sama ya ini juga nomor 10 wakbergnya matahari nah eh ini juga nomor 10 mereknya bintang hati bintang juga ada dua macam tentu yang lainnya juga banyak ya kan tuh bersepuluh nah jadi nomornya sama-sama nomor 10 sekarang kita cek nomor 10 ini dari ini dulu nih merk idea nomor 10 merk idea itu tuh kalau kita ukur diameternya dapat 26,5 tuh kan tuh ya 26,5 lalu ini yang matahari kita lihat diameternya ini dapat 24,5 seks 2 cm ya 24,5 kalau yang ini diameternya diameternya dapat 25 jadi 24,5 25 26,5 diameter luar ini ya luar tuh bahasnya begini nih bibir bibir paling luar di 20 ini 20 maaf ini bukan 26 25,5 jadi 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 ini 24,5 ini yang matahari yang bintang 25 yang ini 25,5 jadi intinya ya cuma ada selisih sekitar 1 cm ya itulah kalau wajan-wajan tradisional kayak gini tuh meskipun nomornya sama tapi ukurannya itu kadang nggak sama persis nah sekarang tingginya kita lihat tingginya tingginya dari berarti ini kan kalau dari diameter yang paling kecil 24,5 tadi matahari tuh yang diatasnya 25 cm ini yang bintang yang yang paling besar yang 25,5 ini merek Edea sekarang kita ukur ketinggiannya ketinggiannya matahari itu sekitar 7 cm matahari tingginya sekitar 7 cm atau kedalamnya 7 cm lalu kalau yang bintang yang ini 7 cm jadi kalau ketinggiannya sama 7 cm atau 6 cm setengah atau gini aja deh 6 cm setengah 7 cm beda-beda ya yang jelas bayangannya begitu ini jenis wajan yang ceper kalau wajan itu berdasarkan kedalamnya itu ada dua ada jenis ceper yang sedang kita bahas ini ada jenis cekung yang lebih dalam kalau yang lebih dalam itu pasti lebih dari 7 sekitar 8 ini kita yang lagi ceper yang wajan biasa yang sering disebut yang lebih dalam dari kolay pan ok jadi nomornya sama-sama 10 cm bahannya itu sama-sama aluminium core tebal semuanya tebal tapi kalau anda tanya yang paling tebal mana nah saya rekomendasi yang merek matahari ini tapi berdasarkan penirian kasat mata ya jadi bisa jadi berbeda kemudian yang kedua berdasarkan ketebaran ini ada yang merek Edea kemudian yang ketiga berdasarkan ketebaran adalah merek bintang tentu kalau anda di depan anda ada tiga wajan ini anda itu bisa merasakan ketika diangkat ini kakak lebih kalau ahli tebal ini segini oh ini lebih ringan ini lebih ringan lagi tentu bisa jadi berbeda ini hanya penilaiannya angkat-angkat gini tidak ditimbang secara akurat kalau ada kesalahan mohon jadi kalau anda nanya yang paling tebal mana pos 4 hari kalau nanya yang paling rapih pekerjaannya menurut saya sih ini dia itu lebih meling depannya sudah kan nah terus itu tadi sudah bahannya bahannya sudah ketebalannya sudah ukuran sudah sekarang modelnya nah dilihat dari pegangannya ini ada dua jenis satu yang pegangan ada kayunya yang ada kayunya kayak gini kelebihannya apa kalau ada kayunya kayak gini jadi kalau kita masak itu enggak panas misalnya langsung diangkat begini enggak perlu pakai jenpal ya kan kalau kita perlu ngangkat jadi kalau dari kompor angkat aja nah sedangkan yang merk ini matahari sama itu tuh enggak ada kayunya jadi kemungkinan kemungkinannya kalau kita ngangkat ginting enggak bisa akan panas harus pakai jenpal itu kalau dari segi dari segi pegangan ya kan nah terus kalau dari segi bawahnya ini bawahnya ada yang kayak gini ada yang ada lingkaran cincinya ini ini yang merk ediafamil ada lingkaran cincinya fungsinya apa fungsinya itu kalau pakai kompor gas itu apa namanya enggak terlalu licin jadi di bawah itu ada tahanannya enggak licin ya kalau dibandingkan sama yang teman yang ini kalau yang ini kan dia enggak ada tahanannya bisa jadi itu ya kalau dibandingkan dengan yang ada tahanannya tentu dia kalah dalam hal tahanan kelicinannya tapi semuanya aman karena kebetulan saya pakai semua itu di dapur pasal-pasal kayak gini awet nah udah itu sama ya nah kalau kelebihan wajan-wajan kayak gini dibandingkan frypan-frypan atau wajan-wajan pabrikan modern ini itu lebih lebih awet nah yang kita kenal dari zaman kecil sampai sekarang ya wajannya kayak gini enggak yang neko-neko serba guna tentu wajan ini itu bisa digunakan untuk menggoreng bisa untuk merebus bisa untuk masak sayur tumis-tumis bisa itu kan kemudian untuk memanggang juga bisa cuman biasanya emak-emak di dapur itu menggunakan wajan untuk satu fungsi saja maksudnya satu fungsi itu kalau sebuah wajan biasa digunakan untuk mengoreng ya sudah buat mengoreng terus enggak pernah dipakai buat nyayur misalnya kenapa alasannya biasanya kalau wajan yang biasa buat nyayur untuk mengoreng kadang agak lengket atau apa sebetulnya enggak begitu asal anda itu mencucinya bersih enggak ada istilah lengket sudah jelas ya jadi ini wajan yang multifungsi buat ngalih kurang cocok lah meskipun bisa juga fungsi utamanya tentu mengoreng bisa buat merebus bisa buat memanggang bisa buat masak sayur kering sayur tumis bisa juga memasak sayur kuah atau anda mau masuk sayur bening surah asin juga bisa disini enggak masalah cuma ibu-ibu biasa pakai panci nah sekarang coba kita lihat volumenya oh ini betul ada nih volumenya ini wajan nomor 10 itu berapa sih kira-kira kalau dari segi diameter dan tinggi ini kan sudah sekarang kita cek volume nah kalau volume kemudian ini sudah saya siapkan beras ini takeran 1 liter kira-kira itu volumenya berapa liter oke kita cek kita cek 1 2 liter kayaknya ya fakta ini gak ada trik-trik surapan kayak para pesurap atau para para gus juga ini tadi ini tuh ini tuh beras 2 liter kayak gini setara volume berarti kalau ada ini bos itu volumenya wajan nomor semua berapa 2 liter terakhir begitu tentu tadi kan berasakan itu pasti beda dikit-dikit nih tentu kalau yang ini yang merk idea 2 liter pas taruh begitu ya kalau yang merk bintang juga bisa 2 liter ini 2 liter nah cuman ini 2 liter masih ada sisa wajahnya terus ini tuh kan 2 liter ya kan ini yang merk bintang kalau ini yang merk matahari coba merk matahari ada sisa gak jangan diubah mubahin ini nah ini ada sisanya tuh 2 liter udah muntung berarti ini kalau yang matahari itu 2 liter kurang ya 1,8 liter kurang lebih ya oke 1,8 liter udah kita masukin ke berasnya ya jadi yang paling kecil memang ini 2,8 kurang lebih kemudian yang kedua ini 2 liter 2 liter oke jadi pada prinsipnya kalau nomor wajan nomor sepul itu wajan dengan ukuran 2 liter bisa lebih sedikit terlalu besar sedikit tergantung fabrikasi tradisionalnya sudah jelas ya sekarang apa lagi kurang sudah ukuran sudah oh iya bagi para pemirsa sekalian yang mau mengkopi foto atau gambar dari video ini silahkan bebas bebas bebasnya yang penting digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar hukum anda yang mau mengedit video ini juga silahkan bebas bebas yang penting tidak yang penting digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar hukum cuman satu yang saya minta jangan lupa untuk like channel ini kemudian subscribe channel ini dan share video ini syaratnya itu doang kalau anda pengen berkah tonton dulu videonya di like kemudian subscribe dan di share baru itu video di download mau di edit atau gambarnya mau di ambil silahkan bebas bebas yang penting digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar hukum itu ya sudah ya jangan lupa karena nanti kita akan konsisten mengupload tentang peralatan peralatan dapur jangan ketinggal yang terbaru terbaru produk-produk tradisional seperti ini kalau sudah tahu kan bagaimana anda caranya memilih wajan untuk dapur anda nah karena ukurannya ini yang biasanya untuk wajan-wajan tradisional ini paling kecil itu ukurannya nomor 10 memang ada yang lebih kecil lagi tapi biasanya itu jarang berada di pasaran bahannya lain ada yang stand atau yang lain-lain nah karena ukurannya yang mini ini cocok untuk berada di setiap rumah bisa untuk menggoreng telur 1, 2, 3 bisa pakai ini terus bisa untuk memasak yang suka mie biasa masak ini bisa pakai ini bisa setiap atau apa oke kemudian yang suka menggoreng ikan juga bisa pakai ini ikan-ikannya yang menggorengnya itu untuk skala keluarga kecil bisa menggoreng seekor dua ekor tiga ekor bisa pakai ini jadi apalagi untuk anak-anak kos yang suka kos itu kan simple kalau biasanya dia kan untuk masak sendiri atau berdua kalau yang mau camping juga ini mudah tinggal anda cantelkan di kantong kayak gini ya ini kan ada tegeranya kantong cantelkan atau atau anda tali aja ke kantong mudah dan ringan praktis gak perlu bawa yang gede-gede jadi cari nomor jadi kalau anda cari wajan aluminium yang paling kecil ini nomor 10 dan jangan lupa belanjanya itu di toko-toko mitra bisnis kami kalau lihat video ini ya udah belanja disitu pastikan barangnya ori dan tebal jangan yang kawe-kawe nah kalau toko kita insya Allah amanah terpercaya ada bebas ongkirnya kemudian juga kalau pengiriman gagal bisa dipulangkan tentu sesuai sistem dan toko online kami yang berlaku mudah-mudahan bermanfaat ikuti terus channel kami untuk mendapatkan info ilmu terbaru tentang peralatan rumah tangga sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati